Kita beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Jokowi Dodo kecewa dan kesal. Terungkap hingga akhir tahun 2023, masih banyaknya temuan kasus korupsi di Indonesia dibanding negara lain. Presiden mencatat ada sekitar 1.385 kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, swasta hingga birokrat yang dipenjarakan dari periode 2004 hingga 2022 karena tersandung kasus korupsi. Dalam peringatan acara Puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi Dodo meluapkan kekecewaan atas masih banyaknya temuan kasus korupsi di Indonesia. Presiden mencatat setidaknya 1.385 kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, swasta hingga birokrat yang telah dipenjarakan dari periode 2004 hingga 2022 karena terjerat kasus korupsi. Dari periode tersebut, tercatat 344 pimpinan dan anggota DPR RI dan DPRD yang tersandung kasus korupsi. Selain itu, ada 38 menteri dan kepala lembaga, serta 24 gubernur dan 162 bupati, wali kota juga terjerat kasus korupsi. Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak bidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344 termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim termasuk hakim konstitusi, ada 8 komisioner diantaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak. Presiden Jokowi merasa prihatin atas ironi kasus korupsi yang masih banyak ditemukan hingga saat ini. Untuk itu, kepala negara meminta perlu evaluasi total terkait penyelenggaraan keuangan negara. Perintah setuju dengan adanya program pendidikan, pencegahan hingga penindakan yang dicanangkan KPK. Jakarta Tim Liputan IDX Channel